Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar, Pak Jaya? Kayaknya sudah bagus sekali itu powerpoint yang dibuatnya. Kayaknya sudah siap sekali. Ini memang digitalisasi, dokumentasi bahasa, sastra, budaya, kesenian, dan semuanya memang harus didokumentasikan. Kalau tidak didokumentasikan, kita kehilangan jejak. Jadi saya sangat kagum kebijakan Amerika secara umum. Jadi Amerika itu mengamankan semua koran di seluruh dunia. Jadi kalau mau riset TANU Indonesia, riset mengenai Indonesia. Itu di library kita di sini itu lengkap. Nanti jangan-jangan juga ini dokumentasi Madura ini akan lengkap di sini. Makanya kalau Mas Jaya sudah merintis ini, Alhamdulillah. Saya ini juga akan membantu, mengumpulkan juga, akan saya masukkan, saya upload sebisa-bisanya, apa saja yang bisa saya jumpai. Kemarin itu saya kagum sekali, yang minggu lalu, itu bahwa siir-siir itu kalau dikejar datanya, dan saya belum mendapatkan nomor Pak Kiai. Tapi nanti saja, istilah dokumentasi ini memang saya malah mengajak teman-teman yang lain, bukan hanya Situ Bondo, bukan masalah budaya Madura, tapi semua etnis, saya lagi ngajak-ngajak yang lain itu juga sulit. Jadi mengalami kesulitan. Kesulitan itu kalau yang tua sudah saya siput dengan pekerjaannya, yang muda itu juga sudah anu. Jadi yang Sunda ini saya juga tidak menemukan, tapi saya masih mencari-cari. Mas Jaya, ini saya kira bisa saya serahkan langsung kepada Mas Jaya, powerpoint-nya sudah bagus, hanya melihat sebentar. Hanya melihat sebentar saja lagi. Silahkan Mas Jaya. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, lagi-lagi saya membahas persoalan tentang Madura. Karena saya pikir satu hal yang menarik untuk diperbincangkan terkait dengan kebudayaan Madura adalah bagaimana upaya dokumentasi, upaya dokumentasi, kemudian upaya pengarsipan. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan yang tidak berkesudahan. Terus terang, ini saya alami sendiri ketika saya sedang studi, baik itu ketika melakukan penelitian skripsi, tesis, hingga berbagai penelitian, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan Madura, itu susahnya setengah mati untuk mencari referensi, gitu ya. Mencari referensi, mencari data, mencari arsip. Itu sulit sekali. Setengah mati, sulit. Jadi, ini sebenarnya tema ini berangkat dari pengalaman pribadi, pengalaman pribadi saya yang saya merasakan betul bagaimana sulitnya mencari arsip, gitu ya. Ketika saya masih studi, masih studi S2 waktu itu, master ya, saya meneliti tentang kebudayaan Madura, dan saya berpikir di tempat saya akan ada arsip, gitu ya. Akan ada arsip-arsip tentang kebudayaan Madura, kesenian, dll. Ketika saya pulang, saya datang ke Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pengarsipan, tidak ada itu. Nyaris tidak ada sama sekali data-data yang saya butuhkan. Jadi, itu kan memberikan tantangan yang bagus, memberikan tantangan yang bagus. Itu memang kendala, tapi justru kendala itu yang bisa membangkitkan, kita memperbaiki diri, kita memperbaiki diri. Jadi, seperti itu, ceritanya, kenapa saya mengambil topik ini, selain karena topik ini sangat relevan sekali, kita perbincangkan di era kontemporer hari ini, di mana digitalisasi itu bukan sesuatu hal yang jauh dari kehidupan kita. Bahkan sehari-hari kita sudah akrab dengan dunia digital. Nah, itu. Jadi, persoalan ini selalu menjadi masalah. Ini tidak hanya terjadi di era saya. Bahkan ini juga sempat terjadi di hari-hari ini, bagaimana teman-teman kita yang sedang studi dan sedang melakukan penelitian, itu ketika mereka pulang, mereka mencari data itu, enggak ada yang bisa mereka dapatkan. Itu saya juga heran. Ya, mungkin kritik juga untuk dinas terkait, pengarsipan, pustakaan, kemudian dinas kebudayaan, itu kok bisa tidak ada data-data terkait kebudayaan daerah. Padahal itu sudah ada amanat dari undang-undangnya. Nanti akan saya bahas di slide. Mungkin bisa di-share screen, Prof? Iya. Nah, oke. Ini topik yang akan saya angkat pada perbincangan hari ini, dokumentasi dan digitalisasi seni Madura. Sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan Madura, ini persoalan yang nyaris terjadi di hampir semua kebudayaan di Indonesia. Karena saya pikir dokumentasi ini masih bukan sebuah kebiasaan, masih belum menjadi sebuah budaya yang akrab, diakrabi oleh masyarakat hari ini. Jadi, saya pikir kita perlu memulai. Jadi, apa yang dilakukan oleh Prof. Di Miati, ini sebetulnya juga salah satu upaya untuk mendisiminasi program-program penelitian, kerja-kerja kebudayaan yang saya pikir ini perlu dilanjutkan terus-menerus. Oke, bisa lanjut, Mas. Nah, jadi pertanyaan dasarnya kan, kenapa sih dokumentasi itu penting? Dokumentasi seni, dokumentasi kebudayaan itu penting, itu kenapa? Jadi, ada persoalan yang mendasar, yang tidak kita sadari. Yang pertama adalah bagaimana tantangan zaman, tantangan modernitas. Serta persoalan merosotnya popularitas seni, terutama seni tradisi alit. Jadi, ini saya ambil terma ini, saya mengutip terminologi dari Prof. Ahimshai. Prof. Hedi Sri Ahimshai ini membagi kebudayaan jadi tiga. Tradisi jadi tiga. Ada tradisi ageng ini, tradisi yang berkembang di keraton, di pusat sentral kebudayaan. Kemudian ada tradisi alit. Tradisi alit ini tradisi kerakyatannya, veri-veri, gitu. Kemudian ada tradisi kesukuan, tradisi tribal, gitu. Nah, tantangan zaman ini, tanpa kita sadari, apa namanya, banyak memberikan pengaruh, gitu ya, terhadap kebudayaan kita. Sehingga, seolah-olah, gitu ya, seolah-olah itu secara hegemonik itu kita, apa namanya, satu persatu mulai kehilangan, gitu ya. Mulai kehilangan dan mulai tergantikan, gitu ya. Tanda kutip, ya. Tergantikan karena kontestasi tadi. Kontestasi budaya yang tanpa kita sadari. Belum lagi adanya budaya populer, gitu ya. Budaya populer, khususnya di anak muda, di generasi milenial, sampai generasi yang sekarang ini ya, X dan Z ini ya. Mereka tidak lagi menikmati sajian-sajian kebudayaan yang, yang apa namanya, yang tradisi, gitu ya. Yang mereka tonton, ya, K-pop, ya. Kemudian, cinema Hollywood, dan lain sebagainya. Itu, itu baik, gitu. Tapi kan, ada hal-hal yang menurut saya menjadi, porsinya kurang, akhirnya, gitu. Ya, ini kebudayaan kita, gitu ya. Porsi kebudayaan, tradisi ya, khususnya tradisi, atau apalagi seni yang tradisi, gitu. Seni tradisi, tradisi alit lagi, gitu ya. Yang jarang dibincangkan, tidak ada arsipnya, itu menjadi kalah, gitu ya. Secara, apa namanya, secara kontestasi, akhirnya kalah dengan budaya-budaya populer, gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, gitu. Modernitas ini secara tidak langsung berkontestasi, gitu, dengan kebudayaan tradisi kita. Nah, ini yang menurut saya penting, gitu. Dokumentasi itu menjadi penting untuk setidaknya memberikan landasan, gitu. Memberikan fondasi untuk kita bisa mengenal, gitu ya. Mengenal, setelah mengenal, baru kita bisa mengetahui, memahami, baru kita bisa mengaplikasikan. Jadi, bisa dibayangkan kalau kita nggak punya rekam jejak, gitu ya. Tidak punya data, gitu, tentang siapa diri kita. Itu kan menjadi ahistoris, gitu ya. Kita berpenampilan seperti Korea, misalkan. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya kita nggak kenal, gitu. Diri kita siapa sih ini? Kita lahir dari mana, gitu. Nah, ini yang menurut saya penting. Yang pertama itu. Kemudian aspek yang kedua adalah lemahnya regenerasi, ya. Membutuhkan kader-kader seni tradisi. Ini saya kasih contoh seni tradisi, tapi sebetulnya bisa kita angkat lebih holistik, gitu ya. Lebih luas, lebih umum, ya. Budaya, misalkan. Jadi, regenerasi ini nyaris terputus, gitu. Saya melihat ini di praktik lapangan, sebetulnya. Salah satu contoh seni, lah, misalkan ya. Karena saya lebih banyak berputar di seni. Salah satunya seni saja. Saya ambil satu seni, misalkan seni Macapat, ya. Seni Mamaca di Madura, itu. Nyaris seniman yang saya temui itu umurnya itu 50 tahun ke atas. Paling muda itu 50 tahun. Nggak ada yang... Ya, ada 45, 46, gitu ya. Jarang saya menemukan praktisi Maa Maca yang usia 30, usia 20, gitu. Nggak ada. Hampir nggak ada. Jadi, kita bisa membayangkan kader-kader yang terputus, regenerasi yang bermasalah, ini akan menjadi menjadi bom waktu, gitu ya. Akan meledak pada saatnya, gitu ya. 20, 30 tahun ke depan, mungkin nggak ada lagi praktisi itu. Kalau itu tidak didokumentasi. Bagaimana anak muda bisa belajar, gitu. Bagaimana saya, misalkan. Saya ingin belajar Mamaca, tapi saya nggak punya arsipnya, gitu. Saya harus belajar ke siapa. Sementara tradisi, tradisi transmisi keilmuan di masyarakat tradisi itu sangat sulit untuk diterapkan di zaman sekarang, gitu ya. Di zaman dulu, orang-orang bisa berproses, bertransmisi pendidikan melalui apa namanya, apa istilahnya, kalau nyantrik, gitu ya. Nyantrik, gitu. Saya harus ikut ikut dari panggung ke panggung yang lain, gitu. Itu bagi orang zaman dulu, oke. It's okay. Tapi di zaman sekarang, di mana era teknologi, era digital, dan anak-anak sekarang cenderung tidak sabar, gitu ya. Cenderung cepat-cepat, gitu. Karena kondisi zaman yang seperti ini. Itu nggak relevan, gitu. Transmisi pendidikan seperti nggak relevan. Nah, ini yang menurut saya penting, gitu. Bagaimana anak-anak muda ini harusnya ada kesadaran untuk mendokumentasi. Nah, dokumentasi itulah yang nanti menjadi bekal, bagaimana dia menjadi, bisa memahami, bisa mempelajari, dan yang terakhir, bisa menguasai akhirnya. Jadi, ini yang kedua. Jadi, permasalahan pertama modernitas, yang kedua adalah putusnya regenerasi, ya. Kaderisasi itu hingga saat ini menjadi masalah, gitu. Kemudian yang ketiga, seni tradisi umumnya dapat bertahan karena pengabdian para pemainnya. Bukan karena dukungan institusi. Bukan karena pemerintah. Bukan karena swasta. Ini amatan saya, gitu ya, Pak. Jadi, ketika saya bertanya, kenapa sih Bapak masih mau, gitu, melakukan tradisi ini? Ya, itu karena panggilan jiwa mereka. Bukan karena pemerintah. Bukan karena alasan apapun. Nah, itu menjadi masalah, gitu. Itu kalau orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Itu ya rata-rata ya orang-orang yang, yang apa namanya, yang sudah berusia, gitu ya. Anak-anak zaman sekarang sudah terputus, gitu. Wacana tentang kebudayaan, tentang tradisi, itu sudah sulit sekali mereka pelajari, gitu. Transmisinya itu terputus, gitu. Transmisi pengetahuan itu terputus. Belum lagi sekolah juga tidak memberikan ruang itu, gitu loh. Pelajaran tentang kearifan lokal, itu nyaris nggak berlangsung di sekolah, gitu ya. Ya, itu permasalahan yang ketiga, itu. Bagaimana, apa namanya, perasaan itu hanya muncul dari si pengabdi itu, para pemain itu, para pelaku, apa namanya, kebudayaan itu sendiri. Tapi tidak didukung oleh pemerintah dan yang lain. Kemudian yang keempat, belum adanya rencana induk dan strategi umum pengembangan seni tradisi, ya, belum tersusun dengan baik dan jelas di tangan pemerintah, pemangku kebudayaan, dan yang lain, yang memungkinkan rencana tersebut diwujudkan dengan mudah oleh siapapun. Jadi, memang belum terbentuk, gitu ya. Strategi kebudayaan di ranah pemerintah, gitu, itu belum terbentuk. Sehingga, ya, bisa dibayangkan kalau strateginya saja belum bisa berjalan, gitu. Di ranah akar rumput, ya, bagaimana bisa ini mengaplikasikan, gitu ya. Padahal sebetulnya sudah ada, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sudah ada. Nanti akan saya singgung. Kemudian yang kelima adalah permasalahan kualitas itu sendiri. Nah, ini mungkin sering, ya, disinggung oleh Pak Surahman Timyati, bagaimana, ya, namanya ini ya, namanya pelaku seni tradisi, kadang-kadang mereka masih, apa, masih bersifat sangat konservatif, gitu ya. Bersifat sangat konservatif, dan susah untuk beradaptasi dengan zaman, gitu. Jadi, persoalan adaptasi ini jadi masalah juga akhirnya, gitu. Yang muda nggak mau tahu, yang tua juga nggak mau mengerti, gitu. Nggak ketemu, nah ini persoalan, kan, gitu. Ini kan perlunya duduk seperti ini, kan, nah, kita berbagi. Jadi bukan hanya Madura, tapi juga Jawa, juga Sunda, juga Minang, Bugis, tapi ya sulit, dalam kondisi seperti ini, nanti memang harus, apakah Undang-Undang sendiri itu sampai ke implementasinya di daerah itu, saya sendiri kan sebetulnya ingin kontak dengan kepala dinas, atau apa, tapi memang mengalami kesulitan, mengalami kesulitan sampai sekarang. Ya, jadi persoalan kualitas itu menjadi masalah, gitu. Menjadi masalah. Kualitas ini ya karena itu tadi ya, tidak adanya komunikasi yang baik antara generasi muda, gitu. Ya, bagaimana ya generasi muda ini kalau saya tanyakan kenapa kamu tidak begitu tertarik dengan kebudayaanmu sendiri, misalkan ya. Ya, itu karena itu tadi ya. Mereka mau belajar juga komunikasinya nggak nyambung, gitu, dengan yang tua. Begitu pun yang tua sangat konservatif, gitu. Sangat kolot, gitu ya, dengan kondisi zaman. Nah, harusnya ada upaya-upaya yang bisa mengomunikasikan, harusnya. Sehingga transmisi itu bisa berjalan, gitu. Dan proses, apa namanya, ya namanya kebudayaan, ya kebudayaan itu dinamis harusnya, kan. Tidak konservatif, tidak kaku, gitu. Sehingga bisa diterima, gitu. Pada zaman sekarang, dan itu berkelanjutan. Nah, itu harapannya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang saya pikir menjadi krusial, gitu ya. Dan kita rasakan hingga saat ini, gitu. Nah, poin inilah kita bisa melihat kenapa dokumentasi seni itu penting, gitu. Dokumentasi budaya itu penting. Karena untuk memberikan landasan, untuk memberikan fondasi, untuk memberikan referensi, gitu ya. Untuk setidaknya menjadi, apa ya, menjadi fondasi, lah. Fondasi untuk bergerak lagi ke depan, gitu. Kalau tidak ada datanya, bagaimana kita mau mengembangkan, gitu. Baling tidak, kan, dokumentasi ini menjadi data, gitu. Data primer, gitu ya, untuk kita belajar, gitu. Oke, bisa next, Mas. Jadi, itu permasalahan. Nah, saya berbicara sedikit tentang, apa namanya, kelembagaan, ya. Ini sebetulnya, pemerintah itu sudah, sudah, apa namanya, membuat undang-undang, ya. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini saya bacakan sedikit. Jadi, di dalam undang-undang itu, dikatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaannya hidup dan berkembang di Indonesia. Jadi, bisa dibayangkan, kebudayaan nasional itu sebetulnya adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah, gitu. Jadi, ini kan menjadi landasan, sehingga kenapa penting, gitu, kenapa kebudayaan daerah itu penting, harus kita lestarikan, harus kita lindungi, harus kita dokumentasikan. Karena puncak-puncak kebudayaan nasional itu, ya, sumbernya adalah kebudayaan daerah, gitu. Yang berinteraksi, gitu, ya, antara satu dengan yang lain dan berkembang. Dan ada kata kunci proses, gitu. Jadi, apa, tidak berakhir, gitu. Kebudayaan ini enggak, 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 tapi terus berkembang, terus, apa namanya, terus, terus dinamis, gitu, ya, menyesuaikan dengan kondisi dan konteks tertentu, gitu. Kemudian, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi, sebetulnya program ini, undang-undang ini sudah sangat-sangat bagus, ya, menurut saya, karena sudah, apa namanya, sudah mencakup empat hal yang menurut saya penting, ya. Perlindungan, ya. Perlindungan ini salah satunya ya dengan dokumentasi, ya. Salah satunya. Karena itu sebagai basis pengetahuan, gitu. Dokumentasi ini adalah pengetahuan yang bisa ditransmisikan, gitu. Jadi, salah satu cara perlindungannya adalah mendokumentasi. Perlindungan, kemudian pengembangan. Nah, ketika data itu sudah ada, pengetahuannya sudah ada, sourcenya sudah kita temukan, baru kita bisa melakukan pengembangan, gitu. Jadi, naib sekali kalau kita membicarakan pengembangan, tapi tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Tidak ada mulai start dari mana, ya. Iya, betul. Kita seringkali, ya di daerah, ya, Pak, ini banyak sekali, ya, Pak, argumen-argumentasi, ya, kita harus mengembangkan kebudayaan. Gimana mau mengembangkan, om datanya kita nggak punya, gitu. Om pengetahuan dasarnya kita nggak punya. Nah, ini kan persoalan, gitu. Nah, undang-undang sudah jelas. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ini, lebih spesifik lagi, ya. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan. Yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Nah, ini kan sebetulnya apa yang kita sebut sebagai dokumentasi dan digitalisasi, ya, di era sekarang ini. Jadi, ini relevan sebenarnya untuk kita perbincangkan terus, gitu ya. Supaya undang-undang ini benar-benar bisa diimplementasikan sampai ke akar rumput, gitu. Nah, celakanya ini hanya bagus di tataran atas, gitu ya. Di top bagus sekali undang-undang ini. Tapi ketika turun ke bawah, itu seperti tidak bisa diterjemahkan dengan baik, gitu ya. Dengan pemangku pemerintahan. Ya, ini kritik saja. Iya, kan kadang-kadang Anu tidak teranggarkan, gitu. Anggaran. Ya, ya. Oke, bisa lanjut, Pak. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat, sebetulnya budaya dokumentasi di Indonesia, khususnya tentang, ini saya kasih contoh saja di bidang saya, ya, Pak, ya. Jadi, karena saya di bidang seni tradisi, ya, musik tradisi, ini saya kasih contoh saja. Sebetulnya budaya dokumentasi ini ada nggak sih di Indonesia, gitu. Nah, kalau kita berbicara budaya mendokumentasi, itu sebetulnya, apa namanya, banyak sekali awalnya itu dilakukan oleh orang-orang Barat, ya, orang-orang Eropa. Karena sebetulnya budaya tulis, budaya rekam itu bermulanya di Eropa, gitu. Bermulanya di Barat, gitu ya. Orang-orang Barat. Nah, kalau kita lihat kan, apa namanya, di awal-awal kolonialisasi itu, orang-orang Barat kan, apa namanya, banyak sekali melakukan pencatatan, gitu ya. Kalau kita, apa namanya, melihat sejarah antropologi, gitu. Antropologi kan pada awalnya kan studi tentang budaya di luar Eropa, gitu ya. Walaupun secara, apa namanya, secara politis bisa dikatakan mereka menganggap di luar Eropa itu yang primitif, dan lain sebagainya, gitu. Tapi pada awalnya mereka melakukan pencatatan, mereka melakukan pendokumentasian tentang budaya-budaya di luar Eropa. Salah satunya di Indonesia, gitu. Jadi banyak sekali ketika kolonial itu catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi tentang Indonesia. Baik itu secara ekologi, secara budaya, musik, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita amati adalah salah satunya di musik, gitu ya. Di musik dan di seni, ya. Karena pada saat itu ada salah seorang, apa namanya, etnomusikolog, ya. Dulu bukan etnomusikologi, namanya masih antropologi musik, dulu namanya, ya. Yang studinya ini berisi tentang komparasi, gitu. Komparasi antara budaya di luar Eropa dengan budaya Eropa. Jadi, cikal bakal etnomusikologi atau antropologi musik itu berawal dari mendokumentasi, gitu. Jadi mereka, orang Barat ini, keluar dari Eropa untuk mendokumentasi musik-musik di luar Eropa, gitu. Ada yang di Afrika, ada yang di Oceania, ada yang di Asia Timur, ya. Salah satunya di Indonesia. Mereka merekam, kemudian mereka mengumpulkannya di Eropa, lalu mengkomparasi dengan budaya mereka di Eropa. Jadi studinya seperti itu pada awalnya. Kemudian lahirlah sebuah disiplin ilmu yang sekarang kita kenal sebagai etnomusikologi, ya. Atau bagian dari, apa namanya, persilangan antara antropologi dan musikologi, gitu. Nah, salah satu pionir, pionir Bapak etnomusikologi yang sangat Indonesianis, gitu ya. Yang banyak sekali melakukan pencatatan, perekaman, kemudian dokumentasi, itu namanya Yap Kunz. Yap Kunz ini, nama lengkapnya Jakob Kunz, gitu ya. Dia lahir di Groningen, di Belanda, pada tanggal 12 Agustus 1891. Yap Kunz ini satu-satunya, bisa dibilang satu-satunya ya, Bapak etnomusikolog yang banyak sekali melakukan perekaman dan pencatatan di Indonesia. Baik itu di Jawa, di Sumatera, dan tempat lainnya, gitu. Jadi, kalau kita ke Belanda, di Tropen Museum, sekarang mungkin nggak ada ya, ada di Amsterdam ya, University of Amsterdam, itu banyak sekali rekaman-rekaman musik tentang Indonesia. Jadi kalau, apa namanya, kita pengen mendengar gitu ya, seperti apa sih musik Indonesia di era kolonial gitu, musik Madura di era kolonial, ya kita ke Amsterdam gitu, melihat rekaman-rekaman dari Yap Kunz ini. Dan sekarang masih proses untuk dipublikasi ya, nampaknya ya. Saya pernah mengikuti konferensinya di Jogja, waktu itu ada Barbara Titus ya, Barbara Titus, Prof. Barbara Titus ini, membuka gitu ya, membuka, apa namanya, membuka peluang kepada akademisi-akademisi Indonesia untuk membantu, untuk mempublikasi tulisan-tulisan si Yap Kunz, dan rekamannya itu ada seribu lebih, ada seribu lebih, apa namanya, kopi musik-musik Nusantara gitu. Itu ngeri sekali. Dan kawan saya Palmer pernah ke sana, melihat foto-fotonya dan melihat, wah itu, itu gila itu, orang-orang Belanda pada zaman itu, kayaknya gila sekali itu, datanya sangat bagus. Nah, sebetulnya dimulai dari ini. Jadi kalau kita bertanya, mudah mendokumentasi itu di Nusantara, siapa sih yang memulai itu era kolonial gitu. Karena adanya tadi itu, studi antropologi dan studi etnomusikologi, itu yang secara metodologi itu yang merekam, merekam, mencatat, merekam, mencatat, seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, kalau di Madura, siapa? Yang spesialis di Madura siapa? Itu ada kawannya si Yap Kunz, namanya Brand Boys. Ini sering sekali saya rujuk ya, karena memang tidak ada lagi orang yang fokus di musik Madura pada zaman itu ya, di era kolonial. Ya, Kunz mungkin terkenal di Jawa itu ya. Tapi dia nggak sedetail Brand Boys ketika mengamati musik Madura. Brand Boys ini dengan pasangannya, Panjip ini, dia melakukan dokumentasi musik juga di Madura, dengan, apa namanya, ditulis di jurnal gitu ya, judulnya Jawa ini, yang isinya berupa kumpulan ini, kumpulan apa namanya, catatan etnografi tentang musik dan seni di sekeliling Jawa itu ya, dan Madura. Si Brand Boys ini spesifik di Madura. Ya, judulnya itu ya The Tunkus Bimanduraisen. Nah, ini yang kemudian menjadi pemantik gitu ya, menjadi pemantik penelitian-penelitian musik, antropologi, dan etnomusikologi di akhir gitu. Jadi, yang memantik ini si tulisan Brand Boys ini gitu. Karena sebelum Brand Boys, saya kurang yakin belum ada tulisan yang membahas tentang, atau mendokumentasikan gitu ya, seni dan musik Madura. Jadi, Brand Boys ini yang menjadi cikal bakal. Kemudian, istilahnya babat alas gitu ya, Brand Boys ini babat alas dengan ilmunya dia ya, dengan kacamata baratnya, kacamata kolonial. Karena pada saat itu, studi antropologi kan sangat kolonialistik gitu ya, memandang masyarakat Madura dengan cara pandang barat gitu. Sehingga musik-musiknya itu ditranskripsi menggunakan notasi balok gitu-gitu. Walaupun saat ini banyak sekali dikritik gitu ya. Tapi, kita banyak berhutang budi. Jadi, kalau saya berbicara keilmuan gitu ya, kita banyak berhutang budi dengan peneliti-peneliti barat sebetulnya, di awal-awal itu. Kenapa? Karena mereka yang mengawali dokumentasi. Mereka yang mengawali dokumentasi, sehingga ada notasi yang sampai saat ini bisa kita mainkan. Di zaman dulu, kita nggak punya itu. Notasi, dokumentasi. Nggak ada itu. Saya pernah membaca tulisan dari Sukaharjana. Ketika dia membawa musisi dari Indonesia untuk bermain di Jerman. Jerman atau Belanda, saya lupa. Ketika ada pameran kebudayaan. Ketika itu, mereka bermain gitu ya, memainkan komosisi gamelang. Dan di akhir-akhir, orang Belanda atau orang Jerman ini tanya gitu, kamu kok bisa main itu tanpa catatan? Ini kok tidak kamu catat gitu. Lalu si musisinya bilang, yaudah nggak apa-apa, nanti kalau lupa ya saya buat lagi. Itu orang-orang Barat bingung. Kok gitu gitu. Kan bisa hilang ini karya kamu. Nah, sebegitunya. Orang Indonesia itu kan secara kebudayaan kan oral ya. Oral tradition. Mereka tidak biasa menulis gitu. Sementara orang Barat, mereka menabadikan gagasan, kemudian ide karyanya itu ya dengan cara menulis. Kita bisa memainkan lagu Beethoven yang beberapa abad-abad lalu sampai sekarang bisa. Sementara di Indonesia pada saat itu nggak ada. Kita mungkin sudah kehilangan banyak karya gendeng. Gendeng-gendeng yang monumental di era pada masa itu. Karena kita nggak punya dokumentasi. Yang kita punya ya oral tradition. Cara mendokumentasikan ya dengan tubuh gitu. Dengan tubuh, dengan ingatan. Yang itu terbatas gitu. Mungkin 10-20 tahun hilang itu. Ingatan kita sudah tidak seperti dulu. Nah, itulah yang membedakan kenapa di Indonesia budaya mendokumentasi ini nggak terlalu penting. Nggak terlalu dianggap penting. Nah, oke. Kita bisa lanjut lagi. On the track. Nah, setelah itu kemudian muncullah penelitian yang apa namanya sedikit baru gitu ya. Helen Baufier dari Perancis. Si Helen Baufier ini dengan pasangannya juga ya. Suaminya. Dia menulis disertasi tentang musik dan setiap tujuan Madura pada tahun 86-87. Nah, Lebur ini juga sebetulnya berisi catatan etnografis ya. Karena studinya studi antropologi dan etnomusikologi ya. Karena di dalamnya dia juga membahas tentang form, estetika, dan lain sebagainya. Yang cukup mendetil ya. Kenapa saya bilang mendetil? Karena studinya makro ya. Tidak spesifik seperti misalkan studi gamelan atau studi musik tiup atau apa. Enggak. Dia makro studinya. Jadi hampir semua ragam kesenian dia catat gitu. Dia potret, kemudian dia lihat apa namanya, estetikanya seperti apa, hubungannya dengan konteks sosial, budaya, dan seperti apa. Jadi satu ini. Nah, ini menurut saya sangat ambisius. Ini catatan lapangan yang sangat ambisius dan terbukti dia banyak mendapatkan penghargaan di dunia. Karena catatan Helen Goffiernya dianggap yang paling lengkap, paling komprehensif, dan paling menggugah. Karena sebelumnya belum ada catatan-catatan etnografis yang sedetil ini, yang berkaitan dengan Madura. Kalau secara antropologis sudah banyak ya. Ada Hubdiong, ada lain sebagainya. Tapi kalau di seni ya si Helen Goffier ini. Oke, bisa lanjut, Mas? Sebentar, sebentar. Nah, ternyata selain catatan etnografis dan penelitian atau studi, studi tentang seni dan musik Madura, ternyata gending-gending Madura itu juga pernah didokumentasi dan pernah direkam di Perancis. Ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Saya mendapatkan ini dari salah seorang kawan di Amerika. Waktu itu saya sedang konferensi. Tahun 82. Tahun 82. Oleh Amin Ja'far. Amin Ja'far. Mungkin teman-teman di Madura bisa mengenal ini ya, nama Amin Ja'far ini. Sabidin dan salam ini. Ini wayang topeng, topeng Helen. Yang ada di Pamekasan kalau tidak salah. Kalau tidak saya, saya tidak keliru gitu ya. Ini direkam di produksi, dipublis oleh salah satu perusahaan rekaman di Perancis. Ini saya sulit sekali, Pak, mendapatkan ini. Dan saya beruntung sekali, saya ditemukan seorang teman di Amerika pada saat konferensi waktu itu dengan Palmer. Ketika saya, apa namanya, konferensi, saya bertemu dengan salah seorang ini yang mau memberikan gitu. Mas saya punya kasetnya gitu. Punya Sabidin dengan Jack Bodi. Nah ini menurut saya monumental sekali ya. Di tahun itu, musik Madura sudah bisa dipublikasi secara luas gitu ya. Artinya mungkin jarang gitu ya. Saya mencari lagi. Ada nggak ya produksi-produksi musik tradisi atau musik Madura yang seperti ini di jamannya. Ternyata sulit. Nggak ada. Hanya satu ini. Dan ini diproduksi di Perancis. Nah ini saya pikir juga ada relasinya dengan penelitian si Helene Bouvier. Karena si Helene Bouvier juga terlibat dalam produksi ini, produksi rekaman ini. Oke, bisa lanjut. Nah berikutnya salah seorang komposer, salah seorang komponis ya, komponis yang pernah mengajar di Indonesia, pernah studi juga di Institut Sini Indonesia Yogyakarta, namanya Jack Bodi. Dia juga melakukan field recording ya, field recording, rekaman lapangan di Madura. Yang menurut saya rekaman-rekaman dia sangat menggugah gitu ya, sangat memberikan referensi dan mencerahkan saya ketika saya mendengarkan ini, apa namanya, musik of Madura ini. Jadi Jack Bodi melakukan rekaman di Pulau Madura dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai Sumeneb. Dan dia merekam bukan musik-musik yang, apa namanya, yang sudah biasa gitu ya, yang mainstream, tapi dia merekam berbagai ragam pebunyian. Dari, ada ensemble namanya itu Gelundeng. Gelundeng ini musik gamelan, tapi dimainkan pakai kayu. Nah itu nggak umum, di masyarakat Jawa nggak umum. Itu direkam sama Jack Bodi. Kemudian ada juga main musik menggunakan rending ya, apa namanya, genggong itu, seperti Karinding ya. Itu dia juga bermain, merekam itu juga. Dan itu unik sekali, secara pola itu nggak sama dengan yang di Jawa Barat itu. Dengan Karinding, dengan genggong, dengan apa, beda sekali itu. Ini kok menarik ya, Madura ini. Saya tahunya dari rekaman Jack Bodi. Kemudian ada juga rekaman Pochion, Mamaca juga ada, kemudian lagu-lagu anak-anak gitu. Lagu-lagu anak-anak di tahun itu ya, di tahun 80-90-an itu. Dolanan gitu ya, lagu Dolanan dinyanyikan oleh anak-anak. Itu direkam. Itu menurut saya ini kok menarik sekali Jack Bodi. Di tahun itu punya kesadaran untuk merekam itu. Saya langsung teringat di masa saya masih kecil. Ini banyak sekali ternyata karya-karya seperti ini yang saya lewatkan begitu saja. Ini kalau tidak direkam kan bisa hilang. Nah, ini dilakukan oleh Jack Bodi. Dan lagi-lagi bukan orang Indonesia yang melakukan. Terus ada lagi salah satu musik yang menurut saya unik, itu musik yang sangat kosmopolit sekali, dan secara bentuk itu menunjukkan akulturasi ya, hubungan yang kompleks ya. Ada musik baratnya yang ditunjukkan dengan bunyi trompet gitu ya, tapi juga bermain gamla dan lain sebagainya. Itu seperti Tanjidor gitu. Seperti Tanjidor. Itu saya nggak pernah nonton di Madura itu. Saya nggak pernah tahu. Ternyata ada itu. Oh ternyata kayak musik Tanjidor ini ada dulu di Madura gitu ya. Saya nggak tahu. Saya tahunya dari rekaman Jack Bodi ini. Nah, ini yang bagi saya sangat menginspirasi ya. Kerja-kerja dokumentasi, kerja-kerja rekaman ini, sangat-sangat penting bagi transmisi pengetahuan. Nah, Jack Bodi juga menuliskan catatan lapangan dia, catatan etnografis dia di jurnal Balungan ya. Jurnal Balungan. Ini juga jurnal Amerika, Pak. Punyanya Jody Diamond. Kalau nggak salah editornya Jody Diamond. Ini studinya tentang musik-musik tradisi Indonesia. Jadi sangat Indonesianis sekali. Jadi kalau Bapak pengen mencari data-data yang menarik itu ada di jurnal Balungan. Punyanya Jody Diamond. Nanti barangkali bisa kontak langsung di Amerika, Pak. Iya, iya. Oke. Bisa lanjut, Mas? Nah, kemudian dokumentasi seni kira-kira fungsinya apa sih di masa depan? Pertanyaan kita begitu. Seringkali kita ngapain sih melakukan perekaman, melakukan pencatatan itu fungsinya apa? Yang pertama tentu saja dokumentasi ini adalah sumber pengetahuan. Kita nggak mungkin bisa mentransmisikan pengetahuan, kemudian mentransformasikan nilai-nilai, adat-istiadat, dan lain sebagainya tanpa ada pengetahuan yang kita rekam, kita catat. Nah, selama ini yang dilakukan oleh masyarakat tradisi adalah oral, oral tradition. Dan kita bisa melihat ya, apa namanya, konteks kehidupan di zaman dulu dengan sekarang. Oral tradition di zaman dulu mungkin masih efektif, masih baik. Ketika ada peran langgar, ada peran musholah, ada peran... Ada banyak tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan ada ruang-ruang yang secara pendidikan itu bisa menunjang gitu ya. Tapi di era sekarang kita hampir nggak ada itu. Di zaman sekarang di tempat saya peran langgar juga sudah tidak seperti dulu gitu ya. Tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh juga. Ya, barangkali hanya ada pondok pesantren yang menjadi basis ini. Tapi kan itu sudah sangat jarang sekali. Jadi menurut saya oral tradition ya baik. Tapi ada baiknya juga kita juga melakukan pencatatan untuk menjadi penunjang gitu. Di zaman yang sekarang ya, yang serba digital. Kan aneh sekali di era digital ini kalau kita tidak ikut mempergunakan ya, apa namanya, menjadi user yang baik gitu ya, yang bisa memaksimalkan gitu. Kan harusnya seperti itu. Oke oral tradition tapi kita jangan sampai lupa dengan teknologi. Teknologi ini juga akan menunjang kepentingan pendidikan dan transformasi keilmuan di zaman sekarang. Itu yang pertama. Jadi dokumentasi itu menurut saya fungsi di masa depan adalah sumber pengetahuan. Karena walaupun itu tradisi, walaupun itu budaya, di masa lalu gitu ya, saya kok yakin gitu ada banyak nilai-nilai yang penting gitu, yang bisa menjadi pedoman ya dalam hidup kita di masa depan. Kemudian yang kedua, sebagai pemetaan, kita menjadi tahu gitu. Menjadi, apa namanya, memiliki peta. Memiliki peta tentang, ini saya tulis pemetaan seni tapi sebenarnya bisa diangkat lebih luas ya, pemetaan budaya. Kemudian pemahaman atas sejarah. Jadi kita bisa memahami dinamika-dinamika dari tahun ke tahun secara kronik gitu ya. Kemudian memahami juga karakter-karakternya, memahami juga tentang kompleksitasnya dan persinggungannya di mana. Jadi kita jadi tahu tentang sesuatu hal, tentang budaya dan seni itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan kebudayaan. Nah ini senada ya dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi upaya dokumentasi adalah upaya untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan gitu. Jadi nggak bisa kita mengabaikan itu ya. Dokumentasi ini sangat penting, nggak bisa kita abaikan. Untuk mencapai perlindungan kebudayaan ini. Kemudian yang keempat, ini saya kutip dari Prof. Ahimsa. Apa namanya, kebudayaan atau seni tradisi itu adalah jadi diri. Jadi diri suatu masyarakat dan komunitas gitu. Nah ini kan bisa kita rasakan ya ketika, misalkan ya di beberapa tahun yang lalu ketika reyok diklaim misalkan ya. Kita marah gitu, itu kan seolah-olah ada sesuatu yang kita curi gitu loh. Jadi seni dan kebudayaan ini sebetulnya adalah jati diri. Nah bagaimana kita bisa mengakui kita Indonesia gitu. Saya Madura, saya Jawa, saya Sunda. Kalau kita nggak paham gitu dengan apa yang kita punya. Nah saya pikir upaya dokumentasi. Nggak punya belangkon, nggak punya baju. Betul. Nah saya pikir kan dokumentasi ini akan memberikan itu. Akan memberikan sebuah penghargaan kepada diri kita. Kita jadi paham terhadap siapa sih kita. Siapa orang tua kita. Dari mana kita lahir. Nah itu ya. Jadi diri suatu masyarakat dan komunitas. Nah fungsi yang kelima ini fungsi yang sangat pragmatis ya. Berhubungan dengan pariwisata ya. Kalau sekarang ini di jaman sekarang apa namanya sedang tren ya tentang industri pariwisata. Saya pikir dokumentasi seni dan kebudayaan juga bisa menjadi apa namanya menjadi inspirasi untuk menciptakan atraksi wisata. Salah satu contohnya yang paling fenomenal ya Ramayana Balet. Kalau kita ke Perambanan itu kan ada pentas Ramayana Balet. Ramayana Balet itu ya berasal dari sama dokumentasi kesenian tradisi yang kemudian itu dikembangkan. Dikembangkan menjadi atraksi wisata. Di Bali juga begitu ya. Di Bali ada keca. Kalau kita tahu keca itu pada awalnya ya seni tradisi yang sifatnya ritual. Kalau nggak salah sang yang dedari atau apa gitu ya. Saya lupa. Kemudian itu ditemukan oleh seorang seniman dari Belanda. Saya lupa namanya. Yang dulu juga pernah mengajar musik di Keraton Jogja. Mungkin Pak Surahman tahu ya. Saya lupa namanya. Dia datang ke Bali. Kemudian dia melihat seni tradisi itu. Sang yang dedari. Kemudian dia menarik. Ini kok menarik ya? Cara choir-nya kok menarik? Acapella musiknya kok menarik? Sehingga dia kembangkan menjadi wisata. Dan ternyata berhasil. Dan jadi keca itu. Wolterspies namanya. Wolterspies. Wolterspies ini juga seorang musikolog. Dia juga antropolog. Indonesianis juga. Dia bermain-main di Indonesia. Pernah melatih musik barat di Keraton. Kemudian ke Bali. Menjadi seorang pelukis. Dan menciptakan itu tadi. Keca itu. Atraksi wisata ini salah satu fungsi yang bisa kita ambil ketika kita bisa melakukan dokumentasi seni. Dokumentasi seni dan budaya. Yang keenam. Yang paling penting menurut saya adalah menjadi sumber inspirasi penciptaan karya seni baru. Jadi saya memahami bahwa karya seni ini tidak jatuh dari langit. Tidak seperti nabi menerima wahyu. Beda sekali. Karya seni ini adalah sebuah karya yang punya referensi. Yang punya kaitan dengan karya-karya sebelumnya. Jadi kalau kita lihat karya-karya seni itu pasti punya kaitan. Kok karyanya Beethoven ini kok ada gaya-gaya Haydn-nya? Kok ada gaya-gaya Mozart-nya? Ya karena dia mengikuti. Mengikuti zaman itu. Nah kita sebagai seniman atau sebagai budayawan di Indonesia. Tidak mungkin kita bisa menciptakan karya yang monumental, yang kontemporer. Kalau kita tidak paham dengan karya seni yang masa lampau. Jadi karya seni masa lalu itu bukan hanya menjadi sampah. Bukan hanya menjadi sesuatu yang usang. Bukan. Tetapi dia bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan karya seni baru. Jadi yang dikatakan mutakhir itu ya, karena dia punya referensi. Dia punya kaitan dengan sumber masa lalu. Saya pikir di musik-musik barat juga begitu ya. Ada jazz ya karena dia ada blues. Ada blues ya karena ada musik avant-garde. Sama seperti itu. Jadi kalau kita ingin berangan-angan menciptakan karya seni yang monumental ya, jangan sampai kita melupakan karya seni masa lalu. Karena itu menjadi sumber inspirasi yang penting. Nah ini yang saya pikir penting dan saya harus highlight. kenapa dokumentasi seni dan budaya itu harus kita lakukan. Karena dia punya fungsi-fungsi di masa depan. Oke bisa lanjut mas. Nah ini saya potret praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat lokal. Jadi di minggu lalu saya pernah bercerita tentang industri rekaman lokal. Tentang industri perusahaan rekaman lokal di situ Bondo yang sangat berbasis kultur. Jadi ini dokumentasi di era digital. Di tahun 80-an, 70-an ya. Di tahun 70-an sampai 90-an. Itu kalau kita ingatkan teknologi rekaman sudah ada. Tahun 70-an itu sudah ada teknologi rekaman kaset pita. Nah pada waktu itu itu masih kaset pita itu masih sesuatu yang mahal. Pada saat itu, mungkin saya bisa dikoreksi ya Pak Suramannya. Pada tahun 70-an, industri kaset pita itu mahal sekali. Orang-orang ingin memproduksi itu harus ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah menariknya orang-orang lokal, orang-orang di situ Bondo itu bisa mensiasati itu. Jadi bagaimana orang-orang kaya di situ Bondo, waktu itu orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa, mereka punya inisiatif untuk mendokumentasi seni-seni tradisi dan diproduksi ke dalam industri. Itu kan menurut saya sangat kreatif dan sangat berempati sekali. Kok bisa-bisanya seni tradisi dijual di jaman itu. Padahal seni tradisi untuk ritual, untuk apa. Itu enggak. Orang-orang itu bisa menangkap itu. Nah dari industri inilah kita bisa mencatat, kita bisa melakukan dokumentasi. Dokumentasi apa namanya, seni tradisi. Jadi kalau saya lihat ini di kaset-kaset ini ya, yang diamon ini, ini tahun 70. Tahun 70 sudah ada dagelang ludruk yang direkam. Jadi sampai sekarang saya bisa mendengar. Oh ternyata begitu ya karakternya tahun 70-an. Sampai tahun 90-an akhir. Jadi peran industri itu juga berpengaruh terhadap pendokumentasian seni tradisi. Khususnya di masyarakat lokal, di masyarakat Madura. Ini yang saya tahu di Situ Bondo. Yang saya tahu perusahaan rekaman lokal ini ada di Situ Bondo waktu itu. Jadi di Situ Bondo, tahun 70-an sampai 90-an, orang-orang industri ini sudah berupaya untuk melakukan dokumentasi dan publikasi seni tradisi. Oke bisa lanjut, Nas. Nah ini tahun-tahun berikutnya. Jadi tahun 90-an, ini tahun 2000-an akhir ya. Ini saya ambil foto ketika saya penelitian dangdut Madura tahun 2015-16. Ini bisa dilihat Pak ya. Yang ada di, berjejer di atas ini, ini bukan film Hollywood ini. Bukan film Avenger. Tapi ketoprak ini. Lentru kelawak ini. Ini kan menarik ini. Jadi secara penataan, secara desain, secara apa. Masyarakat lokal sebetulnya punya dorongan untuk mendokumentasi, untuk melestarikan seni. Ini bisa dilihat, ini saya potret di salah satu pasar yang terbesar di Situ Bondo, namanya pasar mimbaan. Pasar mimbaan ini pusat, bisa dikatakan pusat perbelanjaan yang paling pusat di Situ Bondo. Nah begini-begini ini Pak yang saya potret. Ada banyak sekali pedagang lapak kaki lima yang kasetnya hampir 80% itu produksi lokal. Dan kontennya adalah konten-konten seni tradisi. Ini menarik sekali. Ini bahasa Madura semua Pak. Kalaupun ada lagu dangdut, dangdutnya dangdut Madura. Bukan dangdut nasional, bukan. Nah ini kayak yang di setel ini, yang diputar di TV ini Asapo Robonatika. Ini kan lagu Madura. Jadi bagaimana, sebetulnya sudah ada ya, bagaimana industri dan masyarakat itu juga turut berpengaruh terhadap perlindungan kebudayaan. Nah ini saya potret dari industri musiknya. Nah cuman sayangnya di tahun 2018 sampai 2021 ini, itu sudah satu persatu hilang. Ya karena era digital ya. Saya bisa katakan era digital ini cukup memukul sekali, memukul telak ya. Orang nggak mau lagi beli BCD. Orang nggak mau lagi mengapresiasi dengan cara membeli. Orang bisa nonton di Youtube, download MP3, dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi titik balik. Apa istilahnya? Menjadi sejakala, sejakala industri rekaman. Banyak yang bangkrut, kemudian tidak ada lagi produksi-produksi rekaman lokal. Itu di tahun 2019-2020. Bisa next. Bisa next, Mas. Nah, kemudian di tahun 2020 hingga sekarang ini, muncul era baru. Setelah era kaset, kemudian era BCD, kemudian muncul lagi era digital, era virtual. Di mana orang-orang, tidak hanya industri lagi yang punya peran dalam hal mendokumentasi dan mempublikasi. Tetapi masyarakat awam pun bisa. Jadi yang punya hak untuk menyiarkan, mendokumentasi, dan mengarsipkan itu nggak hanya orang-orang yang industri. Kalau dulu orang industri ya, sekarang orang biasa pun bisa. Orang awam pun bisa. Yakni Youtube. Jadi Youtube menjadi sarana yang sangat populer. Sarana populer dan sarana yang paling mudah untuk diakses dalam rangka mendokumentasi, mempublikasi, dan mengarsipkan karya-karya seni dan budaya. Nah, ini saya cuplik salah satu kanal kawan saya, namanya Pal Merkin. Dia orang Amerika, Pak. Orang California yang sebetulnya dia lulusan sastra Inggris. Lulusan sastra Inggris. Dulu ketika sekolah dia pernah belajar gamelan. Dia punya guru gamelan orang Sunda. Kemudian setelah lulus, dia nekat ke Indonesia hanya menemui gurunya di Sunda. Ternyata nggak ketemu sama gurunya. Ternyata setelah ke Indonesia, dia menemukan musik-musik yang aneh-aneh menurut dia. Loh, saya dulu belajar gamelan. Saya pikir Indonesia itu hanya ada gamelan. Ternyata banyak sekali. Dari sanalah dia punya keinginan untuk merekam atau mempublikasi dan mendokumentasi seni-seni di Indonesia, di Nusantara. Namanya Pal Merkin ini. Dia hampir sudah berapa tahun, hampir 10 tahunan dia berkeliling ke Indonesia dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi. Kita bisa lihat di kanal Youtube-nya dan di website-nya, Aural Arsipelagu, itu banyak sekali. Dan saya pernah menemani dia ketika dia merekam musik Madura di Tapal Kuda. Saya bersama dia. Jadi Pal Merkin ini bagus sekali secara metode untuk merekamnya. Jadi dia mendekati tokoh-tokoh lokal. Misalkan kalau di Madura dia mendekati siapa, kalau di Tapal Kuda dia datang ke saya, ke pusat negara dia kemana. Untuk menggali hasanah musik-musik lokal. Jadi ini menurut saya perlu dicontoh. Ini praktik baik yang menurut saya perlu kita contoh, perlu kita lakukan. Karena masa orang Barat saja bisa, kita yang mengenal masa nggak bisa. Yang punya. Kita yang punya, masa nggak bisa. Sementara Pal Merkin ini dia berbicara di mana-mana di Konferensi Amerika. Dia kalau di tataran akademisi etno-musikologi, dia sangat dipandang. Karena karya-karya dia cukup memukul telak para peneliti musik tradisi. Kok bisa ini orang-orang Amerika yang secara background disiplin dia hanya sastra Inggris, tapi dia bisa berbicara banyak hal tentang musik tradisi. Sementara akademisi Indonesia yang setiap hari bergumul nggak bisa ngomong apa-apa. Itu kan memalukan sekali. Ini menurut saya praktik baik yang harus kita contoh. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, bisa next, Mas. Nah, karena Palmer, Pak. Karena Palmer sudah melakukan, jadi saya ikut melakukan. Nah, saya kemudian dirisa oleh Palmer. Kamu ini orang Madura. Kamu sangat memahami tentang Madura. Dan kamu punya akses yang bagus dengan seniman-seniman Madura. Jadi, ibaratnya saya punya modal sosial, saya punya modal kultur. Tapi kenapa saya nggak melakukan? Akhirnya, saya bersama rekan-rekan di situ Bondo dan di Jember, saya membuat satu proyek yang namanya Maduri Sounds. Tabuan Maduri Sounds. Ini saya buat di tahun 2020, ketika itu masih pandemi. Saya melakukan pendokumentasian musik dan seni pertunjukan, Pak. Jadi, ada, ya masih sedikit, tapi ada banyak data yang masih belum saya upload. Masih belum saya unggah, tinggal menunggu editing dan lain sebagainya. Nah, harapannya kanal ini sama seperti yang dibuat oleh Palmer. Jadi, saya melakukan pengarsipan. Pengarsipan lebih khusus ke musik dan seni pertunjukan. Nah, sebagian besar ini memang ditapal kuda. Tapi, saya nggak menutup kemungkinan nanti untuk melakukan proyek-proyek perekaman di Madura. Dan, Alhamdulillah, tahun 2021 saya dapat hibah, Pak. Dapat hibah dari BPNB, Badan Pelestara Nilai Budaya, untuk melakukan perekaman digitalisasi Mamaca. Jadi, ada video, ada video empat video, eh, lima video ini ya, lima video di atas ini tentang Mamaca. Itu saya lakukan perekaman full. Jadi, lima jam, enam jam, itu saya lakukan full perekaman videonya. Kemudian, saya juga melakukan pencatatan naskahnya, Pak. Jadi, manuskrip-manuskrip itu saya digitalisasi. Dan, hingga saat ini saya bisa dihitung itu sekitar dua puluhan naskah yang saya kumpulkan. Dari Sumeneb, ada dua. Sebetulnya di Sumeneb ada banyak sekali, Pak. Cuma, saya nggak ada kesempatan untuk kembali lagi ke Sumeneb. Ada dua. Kemudian di Situ Bondo ada sekitar 18 naskah yang sudah saya scan dan digitalisasi. Nanti harapannya akan saya publis, Pak. Supaya adik-adik dan teman-teman semua nggak kebingungan seperti saya ketika meneliti. Saya dulu meneliti susahnya setengah mati untuk mencari data. Tapi, saya ingin berbagi ke teman-teman. Bahwa, ayo kita sama-sama melestarikan dengan cara mendokumentasi. Nah, ini yang saya lakukan dan akan saya tularkan ke teman-teman yang lain. Oke, bisa lanjut lagi next. Nah, ini saya juga potret praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat awam. Ini ada masyarakat awam, Pak. Dari Situ Bondo namanya Mas Heru. Mas Heru ini tukang servis elektronik. Jadi kerjaannya setiap hari tukang servis elektronik. Tapi, saya menemukan praktik baik yang menurut saya, ini perlu dicontoh juga ini. Menarik. Dia ini melakukan kerja-kerja yang sama seperti industri rekaman tahun 90-an. Jadi, dia mendekati seniman-seniman tradisi, Pak. Misalkan ada seniman can-man canan. Mas, kapan mau tampil? Oh, besok. Oh, iya, Mas. Saya rekam. Dia rekam, kemudian diambil. Ini kan menarik buat saya. Jadi, hampir semua kontennya ini berisi seni-seni tradisi yang ada di Situ Bondo. Makanya dia tulis channel kesenian tradisional Situ Bondo, dan Dukung, Lomadura, dan Islami. Jadi, ini praktik baik menurut saya. Karena suatu saat ketika kita membutuhkan data tentang budaya, kesenian, ya kita akan diuntungkan oleh orang-orang yang seperti Mas Heru ini. Jadi, apa namanya? Ini ya praktik yang dilakukan oleh orang-orang awam. Oke, bisa next lagi. Ini saya tunjukkan praktik-praktik baik saja, Pak. Nah, ini juga ada ruse, rukun sejati. Nah, ini menarik, Pak. Rukun sejati ini, kalau sebelum pandemi, dia adalah ketoprak. Grup ketoprak seni tradisi, gitu ya. Grup ketoprak. Kemudian setelah pandemi, kukut. Gak ada tanggapan. Gak ada tanggapan. Banyak ruginya, Pak. Karena yang mengundang, kemudian meminta dikembalikan DP-nya. Padahal DP-nya sudah dimakan. Nah, bingung akhirnya. Ini gimana caranya? Nah, ternyata mereka punya siasat untuk memproduksi cerita-cerita pendek atau film-film komedi ke dalam sinema Madura. Jadi, ini siasat baik yang dilakukan oleh seniman tradisional ketoprak yang ketika dia pandemi, dia bisa struggle, bisa survive dengan cara beralih. Beralih memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasi karya-karyanya. Jadi, kegiatan dokumentasi tetap dilakukan. Karya tetap dibuat, walaupun pandemi, gitu. Dengan memanfaatkan YouTube. Nah, ini cerita-ceritanya bisa disaksikan ya. Lawak Madura ada gara-gara tanah sebaku, kemudian macam-macam. Ini cerita-cerita yang sangat lokal, yang diproduksi dalam bentuk film pendek. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir Pak, slide terakhir ya. Tadi saya sudah menunjukkan praktik-praktik baik yang dilakukan, baik itu oleh orang Marat, gitu ya, yang sangat mencintai budaya Indonesia, kemudian praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat awam, sampai masyarakat seni tradisi. Ini saya tunjukkan juga praktik baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Pemerintah Situ Bondo. Jadi, pemerintah lewat Dewan Kesenian, lewat Dewan Kesenian Situ Bondo yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, semenjak pandemi ini juga melakukan praktik baik yang harus saya apresiasi, gitu ya. Mereka membuat namanya panggung seni terbuka. Awalnya panggung seni terbuka, kemudian dinamai panggung seni virtual. Apa itu panggung seni virtual? Ya, ini melakukan streaming pertunjukan online melalui YouTube dan Facebook, gitu. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah konten-konten seni tradisional. Nah, ini salah satunya. Ini Ibu Trisnawati. Ibu Trisnawati ini salah seorang maestro tari remo, yang dia dikenal sebagai remo Trisnawati, dan ini sudah banyak sekali di studi oleh akademisi-akademisi di institusi seni, ya. Baik itu di Isi, Isi Solo, kemudian di STKW, Wilwatikta, dan di Perguran Tinggi yang lain. Jadi karyanya sudah banyak diomongkan orang, gitu. Tetapi orang-orang bingung, karya tari seni remote Trisnawati ini seperti apa? Itu sedikit sekali di YouTube, gitu. Nah, makanya kemudian Dewan Kesenian melalui panggung seni virtual ini berupaya untuk mendokumentasikan seni-seni tradisi ini lewat pertunjukan streaming, gitu ya, pertunjukan streaming virtual. Nah, inilah praktik-praktik baik yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya contohkan, baik itu dari akademisi, kemudian dari masyarakat awam, dari praktisi seni, dan dari pemerintah, yang saya pikir ini adalah praktik yang perlu kita lestarikan dan perlu kita kembangkan, gitu ya, supaya gerak kebudayaan kita ini bisa terus dinamis dan bisa terus berkembang ke depan. Itu, Pak, mungkin sekedar sharing saja ya, karena saya nggak terlalu mengulas banyak hal, tapi dari diskusi ini mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil. Terima kasih. Terima kasih. Ini mumpung ada Pak Adrian ini. Ada Pak Fendi, ada Pak Hambali. Iya, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Pak Adrian. Silahkan, Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah menyimak apa yang diutarakan oleh Mas Jaya. Sangat menarik karena apa yang ditaparkan oleh Mas Jaya, itu seiring dengan pemikiran saya. Karena memang yang disuguhkan Mas Jaya ini kayak seperti buku Lebur, terus The Town Kunst, The Maduration, itu saya sudah banyak membaca di situ. Jadi memang betul seni, musik, tradisi Madura itu memang harus didokumentasikan secara digital. Kalau saya sendiri mendokumentasikan kecungan, Pak. Kecungan di Bangkala ini kan menarik juga. Jadi pelakunya sendiri sudah mulai banyak yang hilang. Dan mungkin penduduknya juga tidak tahu rimbanya kemana. Jadi pada tahun sekitar 2000-an, itu saya menyelipkan sebuah kecungan itu di musik lagu Madura modern. Karena memang kalau kita suguhkan ke generasi muda, kecungan itu kesannya ini, mungkin mereka itu terpengaruh dengan musik-musik luar. Kecungan itu diasumsikan, wah ini orang desa. Makanya saya ini menyelipkan kecungan di bagian interlude di sebuah lagu. Biar anak-anak muda ini mengerti ini lah, punya kita. Kidung Madura seperti itu. Jadi yang pertama itu, yang kedua memang nantinya kecungan ini tidak hilang. Jadi ada rekamannya secara digital. Kita selipkan di lagu itu. Kalau memang hanya kecungan dengan gending-gending mungkin lain lanah. Menurut saya, gitu saja dari saya. Karena apa yang diutarakan Mas Jaya, saya sudah paham betul. Dan saya sangat senang sekali. Ada Mas Jaya ini yang sangat peduli. Di bidangnya ini, Pak Dim. Saya kira gitu, Pak Dim. Terima kasih. Di mana, Pak Adrian? Bisa saya akses di mana, Pak Adrian, dokumentasinya? Di YouTube saya, Mas Jaya. Apa, Pak? Adonnya, Pak? Adrian Pabitra. Itu kan kumpulan Maduri Slosong. Nanti yang ada kecungannya itu ada dua lagu. Tampang Kipole sama Sanacuna Pesa. Nanti ada di itu. Oke, mantap. Langsung saya subscribe, Pak. Iya, subscribe. Siap, siap. Iya, termasuk saya ini langsung saja. Ini sudah bagus, ya. Ini sudah saling mengisi. Ini nanti memang harus bergerak terus. Jadi setelah dari kelihatannya masih perurangan. Memang kita itu kolaborasi itu memang harus kalau bisa itu secara sistematis. Tadi kan secara undang-undang sudah ada, ya. Secara undang-undang bisa. Nah, itu kalau mau sistematik ini yang paling punya hajat ini, ya mestinya itu adalah di daerah Dignas. Saya kira itu nanti, tapi ya enggak apa-apa sambil perjalanan ini kita mendekati anu beliau-beliau ini bagaimana ini didokumentasikan. Pak Hambali, silakan. Pak Hambali, kalau mau anu menambah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Jaya. Selamat kenal, Mas. Iya, selamat kenal. Assalamualaikum. Mohon maaf saya baru gabung karena kalau hari Minggu ini ada masing-masing. Iya. Alhamdulillah, meskipun sebentar lah menyimak, tapi Alhamdulillah kakak saya, Kak Jaya ini udah teramat-samat. Apa ya? Peduli lah sama Madura. Karena menduniakan Madura itu salah satu cita-cita saya dan juga mungkin cita-cita semua yang di sini. Karena bagaimanapun saya yang memang terlahir dan besar pada waktu itu, mungkin kalau Mas Hadrian udah dengan musiknya, kamusnya dan lain-lain, kalau saya kan dilahirkan dari ayahnya seorang penari dan juga pemain pancak dulu, tunel. Jadi sedikit banyak tentang musik-musik ini Alhamdulillah juga. kalau kecil itu udah terbiasa dari kakek dan juga ayah itu ramah itu mesti ngecung, kalau pas mau tidur itu, sendelan, ya semua. Lama ini kan orang tahunya anak, apalagi sekarang ya, maaf, Madura itu kan udah kayaknya kalah, wow, dengan si Jamet. Mungkin Mas Jaya pernah tahu Jamet gimana yang... mungkin kadang pada waktu itu pun saya pernah ke... ada suatu diundang ke... ada beberapa amasiswa Universitas Brawijaya yang mengadakan penelitian tentang budaya lisan dan tarisan. Nah, disitulah awal-awal itu mereka malah tertarik Madura ini karena Jamet. Nah, ini yang... kadang mereka ke Jamet, tapi mungkin di suatu sisi Jamet ini bisa... bisa mengenalkan Madura, tapi ya harus diarahkan, kan? Mungkin nanti Mas Adrian kita bisa kolaborasi dengan si Jamet. Ya bisa ya. Lagunya diganti dengan mungkin Sronen atau juga... Ya apa ya? Karena ya, moga ajalah, kita semua bisa berkolaborasi, gimana jangan sampai identitas ini akan hilang. Ya, saya udah teramat bersyukur dan terima kasih yang sekitar bersyukurnya yang kita menggunakan Madura. Salam kenal mungkin untuk waktu depannya. Semoga kita bisa... atau apa untuk menimbulkan sesuatu yang... wah, untuk dunia. Bisa kolaborasi, Mas. Oke, siap-siap. Ini ada Pak Fendi. Pak Fendi ini yang belum ini ya. Pak Fendi. Halo. Assalamualaikum. Pak Fendi. Baru kali ada... Bisa memberi masukan, tambahan. Nah itu, silahkan Pak Fendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya barusan juga penasaran juga dengan Jamet. Jadi, saya lihat di Youtube dulu ternyata. Karena memang viral sehariannya Jamet. Saya atur kami dulu, terima kasih kepada Profesor Mandinyati. Juga kepada guru-guru saya ini Pak Dian, Pak Mbak Lee. Juga, meskipun lebih muda dari saya ini, saya juga banyak menimba ilmu dari Masjaya. Tentang musik, karena saya awam. Dengan musik, tahunya saya hanya kecung ya. Karena sejak kecil ketika digendong mba, kecungnya itu biasa. Tapi budaya itu sekarang sudah hilang. Ketika saya mendengar paparan Masjaya, itu sangat luar biasa memang. Sangat luar biasa ya. Jadi, di sini kami ya, kalau ada kesulitan Masjaya, saya insya Allah siap backup gitu. Tentang musik-musiknya itu sangat lengkap lah istilahnya. Kalau di dokumentasi, Masjaya ini di situ Ponto sangat bagus. Alhamdulillah ada ya anak muda yang mau mendokumentasi musik-musik Madura. Sangat, Alhamdulillah kami di sini. Mudah-mudahan Pak Adrian dan Masjaya juga Pak Mbak Lee ini bisa berkolaborasi nanti. Dan saya kalau mendengar tadi paparan Masjaya itu seperti kemasalah lalu. Seperti kembali ke masa lalu. Jadi, ngik-ngok itu saya masih ingat. Kalau tidak salah, ngik-ngok itu ketika ada orang jual arum manis. Kalau tidak salah, itu biola. Mungkin di Madura juga seperti itu. Di Jawa masih ada dulu, tapi tidak tahu sekarang masih ada. Kalau tidak salah. Temput nenek ya? Arbanat. Jual arbanat itu. Katanya orang Jawa, arbanat itu. Itu sekarang ada yang jual tiap hari Kamis. Oh iya. Iya, itu Pak. Mungkin itu. Jadi, saya serasa kembali lagi ke masa lalu. Itu masa kecil saya kalau sudah ingat. Dan apa tadi? Gelundang. Kalau orang sini yang bilangnya gelundang. Atau gelundang. Juga serbung. Serbung kalau di sini kan ya memang ada hitangnya sih dengan yang tadi. Kalau serbung di sini kan itu. Apa itu namanya? Corong asap. Corong asapnya loplik gula itu ketika berbunyi. Maka berbunyinya itu. Maka disebut serbung kalau di sini. Saya juga, makanya saya juga, wah ini ternyata serbung ini juga alat musik. Sesuatu yang baru banyak saya jumpai di sini. Itu saja Prof dari saya. Jadi saya, apa namanya. Apalagi saya tadi melihat pedagang VCD. Saya ingat masa kecil saya di sini. Masih ada enggak, Mas? Bagus, Mas. Ya, porong VCD itu. Terutama VCD, ya. Musik-musik berbahasa Madura itu. Iya. Terima kasih, Pak Fendi. Terima kasih, Pak Fendi. Terima kasih, Cikken. Memang ini ya, waktu-waktu sekarang ini, waktu kita bertemu seperti ini, kita jadi teringat semua. Masa-masa kecil, masa lalu, masa senang. Tapi tadi secara sistematik sudahnya sangat jelas. Jadi yang presentasinya Mas Jaya itu, itu memang harus sudah. Bukan hanya lokal kita ini, kita harus menasional. Jadi bukan hanya tadi itu seninya saja, tapi budayanya juga. Bahasanya juga. Jadi bagaimana ini? Nah, ini kalau kita melihat, maka yang kebetulan pada saat ini belum ada dari dinas pendidikan. Tadi Pak Sapa, Pak Amitan juga ada halangan di perjalanan. Di perjalanan, Pak Tajil itu di perjalanan. Kita mengharapkan juga ada Pak Doing. Pak Doing, syukur ada Pak Komar. Ini akan lebih bagus. Bahwa ini dokumentasi ini harus-harus dianggarkan dengan jelas. Dianggarkan dengan jelas secara sistematik. yang prioritas utamanya bagaimana. Ini kalau enggak memang kita kehilangan. Ini saya cerita apa adanya. Julu saya pernah bertemu dengan, karena narasumber. Karena narasumber. Kebetulan narasumber Madura waktu itu. Beliau itu sudah almarhum. Beliau itu membuat kamus. Kamusnya ditulis. Ditulis di kertas. Di kertas biasa. Kertas-kertas. Bukan kertas yang baru. Dengan kondisi seperti itu, saya yang melihat, saya sendiri setelah melihat, ditunjukkan kepada saya langsung. Bahwa karyanya itu sudah tebal sekali. Jadi sudah di atas mendekati 800 halaman. 800 halaman. Ditulis di kertas yang tidak aman. Kalau saya katakan tidak aman. Karena yang namanya kertas biasa. Ditulis dengan tinta-tinta. Itu diletakkan bagaimanapun. Paling tidak yang menyerang pertama adalah rayak. Maka saya melakukan pendekatan. Persuasi. Pendekatan persuasi. Pendekatan apa? Bapak, boleh tidak kami mengetik? Mengetik. Memfotokopi dulu. Mengetiknya tidak boleh. Memfotokopi. Untuk apa difotokopi? Pertama, ini kertas ini Pak. Kalau sampai rusak atau robek, kita kehilangan datang. Itu adalah karya Bapak. Terus kami akan memfotokopi tiga. Jadi tiga sudah jelas. Satu, untuk Bapak sendiri. Dua, untuk Pak Davis, Pak Bill. Yang ketiga untuk saya. Kita sama-sama. Dan itu dokumentasi saya masih saya amankan sampai sekarang. Itu ada di Parung. Ketika kita minta izin untuk diketik. Nah ini Pak, sulit. Jadi ini contoh-contoh bagaimana. Tapi saya juga pernah tulisan-tulisan tangan itu sudah saya kumpulkan. Tulisan-tulisan tangan orang Madura itu pernah saya fotokopi. Saya simpan juga. Tapi ya masih ada di Parung sana. Saya belum berhasil mendigitalkan. Belum berhasil. Tapi ini ngomong-ngomong yang demikian ini memang penting. Kalau enggak, karya-karya tulis saudara-saudara kita, kakek-kakek kita, itu hilang. Padahal karya itu bagus sekali. Setelah saya baca itu ada paribasan. Ada tulisan-baca karya-karya Madura. Puisi-puisi. Sair-sair. Nah ini Pak Adrian dan saudara-saudara semua. Ini memang kesempatan yang luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih. Pak Jaya ini saya sampai 3 Sabtu atau 3 minggu berturut-turut. Harus meluangkan waktu itu. Walaupun kemarin tabrakan juga. Kalau tabrakan saya tinggal geser saja. Kalau enggak bisa Sabtu malam, di minggu pagi. Kalau minggu pagi itu saya masih Sabtu malam. Di sini kan saya Sabtu malam. Malam enggak apa-apa. Dan di Surabaya itu juga masih bisa. Jadi Sabtu minggu memang kita menyiapkan diri untuk semacam seperti ini. Jadi Sabtu tidak bisa kita geser ke minggu. Itu sudah otomatis. Karena ini waktu sudah mendekatkan ini saya minta Pak Hanu, Pak Jaya. Bagaimana menyimpulkan ini dan kira-kira apa ke depannya. Dan kalau bisa ini mumpung kita ngumpul begini. Kira-kira minggu depannya itu apa ya? Minggu depan ini apakah Pak Adrian, Pak Sambali lagi. Saya belum menemukan. Saya juga Pak Kacul. Dari sebetulnya saya mengharapkan teman dari Pak Mekasan. Tapi saya belum dapat sinyalnya juga. Sabtu saya kembali kepada Pak Jaya dulu. Silahkan Pak Jaya. Ya. Ini mungkin renungan kita bersama ya Pak. Bahwa seperti amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, untuk mencapai kebudayaan nasional seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita harapkan, semestinya kita sebagai warga masyarakat daerah itu kita melakukan pelestarian perlindungan dan pengembangan terhadap kebudayaan daerah. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dokumentasi dan publikasi. Nah, saya pikir teman-teman di sini juga para pelaku semua Pak. Pak Adrian yang dengan dokumentasi musik dan bahasa Madura, Pak Hambali juga, Pak Mas Fendi apalagi, yang selalu mendokumentasi. Nah, itu saya pikir itu Pak. Kita perlu konsisten dan berikhtiar untuk terus-menerus melakukan kerja-kerja dokumentasi ini. Supaya harapan kita ke depan nanti bisa kita capai di masa depan. Itu mungkin Pak yang bisa sampaikan. Iya, iya, iya. Pak Adrian, mau memberi masukan lagi? Pak Adrian, silahkan. Kalau sudah siap Pak Adrian ini. Cuma menambahkan informasi, Pak. Iya, iya. Yang diceritakan Pak Tim tadi kan panding, Pak ya? Yang kampus itu, Pak ya? Iya, iya, panding. Itu memang saya sangat menyayangkan. Itu seharusnya kalian yang sudah hampir final itu seharusnya harus terekspos itu, Pak. Dan yang saya perhatikan dari Pak Anding ini, yang parebesannya itu ternyata sudah, Pak. Sudah berupa buku kayak ini, Pak. Oh, sudah? Iya, Pak. Oh, syukurlah, syukur. Perlihatan, Pak. Oh, enggak, enggak. Enggak, ya? Yaitu di Ketak tahun 2007, Pak. Mungkin sebelum berlaku. Sebelum berlaku. Sebelum berlaku. Oh, iya, iya, iya. Itu yang mencipta itu memang dari dinas, Pak. Dinas Pidankah, Bang Kala. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Jadi karya beliau, salah satunya sudah kita dokumentasikan. Kita punya dokumen, ya. Yang disayangkan, ya, kamusnya itu, Pak. Iya, iya. Kamus itu akhirnya, dengan saya menandatangani, saya dengan Pak Bill itu tanda tangan bahwa ini yang diketik, mau diketik itu. Akhirnya kita berhasil mengetik. Tapi ketik-ketik pun belum boleh anu. Saya sendiri tidak dapat. Hanya Pak Bill. Pak Bill saja yang itu pun hanya ada di komputernya, Pak. Jadi Pak Bill itu tidak bisa memberikan kepada saya karena sudah janji menandatangani. Jadi sampai Pak Bill meninggal, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ini teman-teman semua, jadi ini kita menyampaikan hal ini, ini kisah nyata, betapa karyawan anak bangsa yang sangat berharga itu. Kayaknya mengatakan sangat berharga karena di komputernya Pak Bill, Pak Bill itu kalau sudah berketik, larinya ke kamus. Waktu itu kamus Pak Adrian memang sudah ada. Tapi ketika yang di komputernya Pak Bill itu, kamusnya pandeng. Jadi ini banyak membantu. Tapi baru pandeng, saya sendiri tidak dapat. Jadi ini betapa karya besar ini, ya jadi tidak jadi besar. Tidak jadi besar memang pada masa-masa itu, Bill itu memang sebuah takut. Tapi ya sudah lah. Mari kita bukan hanya yang tulisan bahasa, yang sastra, tapi mungkin yang budaya, yang batik, yang kuliner, yang ukiran-ukiran Madura, termasuk juga jajanan, makanan. Mari kita buat profesional. Kita tingkatkan. Kita tingkatkan dengan kemampuan yang lebih bagus. Manajemen yang lebih bagus. Jadi inilah kita mengangkat tadi, seperti yang di dalam undang-undang. Ini kan sudah ada payungnya ini. Sudah ada payungnya ini. Ini lagu-lagu Madura, musik Madura, ukiran Madura, apa, tadi paribasan Madura, tadi, macah-macah nanti, mocopatnya tadi, terus apa, ludruknya tadi, ludruknya Madura, kejungannya Madura. Itu kalau diimprovekan. Nah, diimprovekan. Kalau semula improve-nya tadi, semula musiknya hanya musik tuk-tuk, kemudian ditambah sedikit dengan keyboard, apalagi ditambah dengan saxophone. Mungkin tambah-tambah. Bagus itu ketika dibawa ke Amerika. Ketika kita membawa tuk-tuk-nya juga, juga nggak apa-apa ke Amerika. Itu satu tim umpaman, nanti ada tim Madura, yang membawa kesenian itu sampai keluar. Yang mau kita pamerkan ke sana, kalau perlu kita ajarkan. Kita ajarkan kepada dunia. Jadi ada. Kalau di, sekarang saya melihat di Grinnell, ada Universitas, mereka itu mengajarkan musik-musik asal negara kelompok ini. Ada Slovakia, ada dari Turki, ada dari Timur Tengah. Jadi boleh. Yang karena imigran dari Indonesia terlalu kecil. terlalu kecil. Kenapa? Ya nggak tahu. Orang Indonesia itu nggak mau rame-rame ke Amerika itu apa. Tapi kalau orang Rusia, rame-rame sudah. Rame-rame. Makanya setengah jam dari kota saya ini, itu kumpulannya orang Mosko. Jadi mereka satu kota itu. Saya ada mendirikan satu kota. Bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, ini waktu juga sudah mematasi kita. Ini sudah satu setengah jam. Sudah satu setengah jam. Terima kasih kepada Pak Jaya, Bapak-bapak yang lain. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi lebih lanjut. Ini tidak berhenti. Lebih lanjut. Dan kita perbagi untuk semua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua.